Salam sejahtera semua, terima kasih karena sudah klik video ini, sila terus tekan butang like, share dan subscribe dan saya akan kongsikan kepada anda info yang penting yang ada di Malaysia berkenaan dengan package-package bantuan dan info-info yang penting di Malaysia Salam sejahtera seluruh warga Malaysia, berita hari ini daripada berita harian online Jana Niaga mampu sumbang RM4.8 bilion kecarian tunai PKS Putrajaya, pembiayaan melalui platform pembayaran digital rantaian bekalan nasional Jana Niaga dijangka mampu menyumbang kepada RM4.8 bilion menggunakan kecarian tunai perusahaan kecil sederhana negara PKS negara Menteri Keuangan Tengku Datuk Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz berkata pihaknya menjangkakan peningkatan peruntukan sehingga RM1.2 bilion melalui pembabitan lebih banyak institusi keuangan yang akan menyertai Jana Niaga secara berfasa Beliau berkata ketika ini, EXIM Bank yang menerajui Jana Niaga sedia untuk memperuntukkan sejumlah RM300 juta untuk menggerakkan Jana Niaga bagi memastikan PKS terjejas susulan penularan wabak COVID-19 segera dibantu Platform seperti ini memberi faedah besar kepada ekosistem dan digunapakai secara luas oleh semua ekonomi luar negara Dengan purata tempo invoice selama 90 hari, jumlah ini bakal menyumbang kepada RM4.8 bilion setahun kepada cairan tunai PKS Platform Jana Niaga berterajukan pembiayaan V-Invoice daripada pembekal syarikat pemberkaitan kerajaan JLC melalui portal digital Dengan sokongan JLC, pembekal PKS ini akan menikmati kadar pembiayaan serendah 3.5% Untuk margin, pembiayaan sebanyak 100% jauh lebih rendah daripada kadar pembiayaan pada kadar biasa Terima kasih karena sudah menonton video ini, silahkan terus tekan butang like, share, dan subscribe Dan saya akan terus memberikan info yang terbaik di video yang seterusnya, terima kasih